Oke ini sudah terbuka Sudah terbuka teman-teman ya Jadi ini info buat teman-teman Untuk HP Android Yang back cover sama frame nya ini kok Gabung jadi satu Atau tidak terpisah Itu bisa dibuka ya teman-teman Seri apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana sih caranya mengecek kondisi HP Android ya Ini yang saya pegang itu seri Oppo ATKS Oke kita mulai ya Pertama-tama Kalian pastikan Untuk Bezel nya Ini belum diganti LCD sama sekali ya Jadi teman-teman pastikan cek dulu Kayak gini Gak ada lem yang menempel Kalau ada lem yang menempel itu Pasti sudah ganti LCD ya Atau touchscreen Ini kayaknya masih aman Oke masih aman semua Kalau teman-teman sekiranya kok masih ragu Teman-teman nanti bisa cek Untuk back cover nya Masih segel atau tidak Gimana caranya nanti saya kasih tau ya Oke Sebelumnya teman-teman siapkan SIM card Dua SIM card Sama Memory SD Memory SD ya Ini fungsinya nanti kita buat ngecek Sinyal nya Sama Fungsi dari Slot ketiganya Untuk penyimpanannya Oke Tadi sudah kita cek Untuk kondisi fisiknya ya Sekarang kita mau Coba ngecek Kondisi dalamannya Ini masih segel atau tidak Oke Kita matikan dulu Oke Kita matikan Kita lepas Teman-teman bisa lepas Ini saya lepas Untuk slot SIM nya Jadi Nanti kita bukanya Dari sini nih teman-teman Dari slot SIM nya Karena ini kan agak tipis kan Nanti bisa Gampang untuk dibuka ya Oke Teman-teman bisa pakai Kalau punya kuku bisa pakai kuku Atau alat yang bisa Apa Untuk membuka Back cover ini ya Jadi seperti ini teman-teman Kalau sekiranya Agak susah Bisa pakai alat bantu Biasanya kalau saya itu pakai Pakai ini teman-teman Sim injektor Jadi teman-teman bisa Buka kayak gini Buka dikit kan Nanti kukunya dimasukkan Di dalam sini Nah Kalau udah kayak gini Teman-teman bisa Geser Geser Puter ya teman-teman Oke Digeser kayak gini Oke ini udah terbuka Udah terbuka teman-teman ya Jadi ini info buat teman-teman Untuk HP Android Yang back cover Sama frame nya ini kok Gabung jadi satu Atau gak terpisah Itu bisa dibuka ya teman-teman Seri apapun Baik itu seri Oppo Vivo Samsung Atau seri apapun ya Tapi nah kalau frame nya itu Terpisah Jadi back cover Sama frame nya itu terpisah Jadi gak bisa dibuka Pakai manual teman-teman Bukanya nanti Di back cover nya Jadi harus pakai alat Pakai alat pemanas Untuk buka Be cover nya Tapi kalau untuk seri ini Ini seri Oppo ADGS Ini bisa dibuka Secara manual teman-teman ya Oke Ini kita cek dulu Ini masih segel teman-teman ya Atasnya masih segel Untuk mesinnya Untuk bawahnya Juga masih segel Baterai masih ori Oke Semua aman Oke semua aman ya Jadi untuk kondisi fisiknya Ini masih aman Masih segel semua Terus kita pasang Teman-teman Oke Kita rekatkan kembali Jadi Misal teman-teman Kok gak bisa Buka Apa Back cover Kalau kita beli di Counter Di counter HP Pastikan kita akan Merasa rikuh kan Buka casing Back cover nya Pasti kita akan Merasa rikuh sama Yang punya counter Atau karyawan counter Teman-teman pastikan aja Kayak gini teman-teman Jadi Teman-teman bisa cek Secara teliti Untuk Frame nya ini Ini Masih menempel Sama LCD nya Sedetail apapun Sebagus apapun Orang masang LCD Kalau udah pernah Bungkaran Itu pasti kelihatan Teman-teman Jadi bekas-bekas Kayak lem itu Pasti kelihatan Gak bisa serapet Serapi ini ya Buatan pabrik Oke Sekarang kita Kita cek Untuk Dalemannya Teman-teman Untuk sistemnya Oke Kita kembalikan lagi Kita pasang Kartunya Kita pasang semua Karena nanti kita Mau cek sinyal juga Sinyal Sama Memory Slot memorinya Masih bisa berfungsi Atau tidak Oke teman-teman Oke Kita pasang Pastikan ini Memorinya Itu masih bisa Berfungsi ya teman-teman Kalau Memorinya Apa Memorinya ini Tidak bisa berfungsi Nanti teman-teman Salah kira Dikira HP nya yang Rusak Padahal Memorinya yang rusak Jadi dipastikan dulu Kalau memorinya itu Benar-benar Hidup Benar-benar normal Oke Untuk versi OPPO Jadi untuk versi OPPO Sama versi Realme Itu teman-teman Bisa ngecek Secara otomatis Ya teman-teman Jadi gak usah Perlu Apa Ngecek secara manual Kayak di Handphone-handphone lain Teman-teman Nanti Masuk ke Aplikasi Manager Telepon Ya teman-teman Ini batalkan dulu Masuk ke aplikasi ini teman Manager Telepon Ya Manager Telepon Kita klik Di Tampilannya seperti ini Teman-teman bisa milih Icon deteksi Umum Deteksi masalah umum Ini teman-teman Oke Nanti fungsinya Tampilannya seperti ini Ada rekaman Ada pilihan deteksi sekarang Teman-teman bisa milih Deteksi sekarang Oke ini yang Dicentang semua ini Itu nanti Yang Kita Periksa Jadi kayak Fungsi dari Memori Fungsi SIM Terus Versi sistemnya Terus Uji coba Baterai Tombol Dan lain-lain ya teman-teman Oke kalau udah Kecentang semua Seperti ini Kita klik Mulai deteksi Oke ini sudah Muter teman-teman ya Jadi secara otomatis Ini akan mendeteksi Semua teman-teman Kondisinya HP ini normal Atau tidaknya Nanti bisa Kerekam Jadi teman-teman bisa Ngikuti petunjuknya Ya ini Tes berikut Mengharuskan Anda Untuk mengikuti petunjuk Pada halaman Melakukan Penelan yang terkait Oke Mulai sekarang Jadi ini dipinta Untuk mendeteksi sensor Teman-teman ya Jadi letakkan tangan kita Ke sensor Sensornya itu bagian sini Teman-teman Oke Ini ada petunjuknya Kalau Ini hijau-hujau nya Berubah Ketika kita Dekatkan ke sensor Seperti ini Berarti itu normal Teman-teman Ini kan Hilang hijau-hujau nya Kalau saya dekatkan Ke sensor lagi Ini hijau Itu berarti normal Kalian klik Sesuai Apa yang Tadi Sensornya Berarti kan Sensornya tadi kan berubah Berarti normal ya Kita klik berubah Ini untuk Insentitas cahaya Sensor cahaya Sensornya masih tetap disini Jadi ini Sensornya di Belakang speaker ya Eh belakang Maaf teman-teman Di samping speaker Disini nih Oke kita Praktekkan sesuai Araannya ya Jadi Araannya itu Letakkan Telapak tangan Dekat Setengah atas Layar Dan Lambekan tangan Seperti pada gambar Oke Seperti ini Teman-teman Jadi kalau Insitas cahaya Naminanya ini Kok berubah Berubah teman-teman Berarti ini normal ya Coba kita tutup rapat Sensornya Nah ini Nol Nol ya teman-teman Berarti ini masih normal Kita klik Berubah Posisikan telpon secara horizontal Oke Kita posisikan telpon secara horizontal Untuk mendeteksi Magnek Atau Giroskopnya Oke Secara horizontal teman-teman Jangan sampai Melenceng Oke Berarti normal Ini untuk deteksi Wifi Oke Kita sambungkan Wifi nya Oke Sudah Tersambung Jadi sudah normal Kita deteksi bluetooth Kalau sekiranya ada bluetooth Yang hidup Berarti itu normal ya Coba kita pakai yang ini Kita Aktifkan bluetooth Yang disini Oke Aktif Oke aktifkan bluetooth Sendingkan Ini ada Oppo Reno6 Yang punya aku ya Oke Berarti sudah normal Untuk bluetooth nya Masih aktif Gak ada masalah Ini untuk GPS nya Saya kelar GPS Jadi pastikan kartu Yang teman-teman Masukkan tadi Itu ada datanya ya Teman-teman Kalau sekiranya Kalau ada datanya Teman-teman bisa Koneksikan sama Wifi ya Kita klik setuju Oke Terus ini colokan Ngedaya Aduh kelewatan ya Teman-teman Terlalu cepat Oke ini Kita Disuruh untuk Mendeteksi tombol Jadi tombol power Oke ini joe Ini kan putih nih Yang tombol Tombol bawah Oke aktif Tombol atas Oke aktif semua Jadi normal teman-teman ya Normal Ini untuk Disuruh untuk Mendeteksi Multi sentuh Untuk touchscreen nya Oke teman-teman bisa Pakai dua jari Tiga jari Lima jari Untuk sentuhannya kok sama Satu jari muncul Angka Angka satu Dua jari muncul Angka dua Berarti Normal ya teman-teman Berarti Teman-teman bisa klik Sama Ini untuk Mendeteksi piksel nya Kepadatan layarnya Ada Sekiranya ada Bintik-bintik Apa Dot Di layarnya atau tidak Ini normal semua Tidak ada kendala Oke kita Klik Tidak ditemukan piksel mati Berarti ini layarnya Normal semua teman-teman ya Klik menguji Oke Normal semua Adakah 8 gradis abu-abu Di layar Ada Normal Oke Ini untuk kamera Oke Kita Uji kameranya Oke flash nya Masih hidup Oke kamera Keduanya Oke Ini untuk kamera Depannya Oke Ini kita disuruh Untuk mendeteksi Speakernya teman-teman Oke berarti Speakernya Aktif teman-teman ya Maaf Maaf Berarti speakernya aktif ya Oke Ini speakernya aktif Jadi Normal semua Tidak ada kendala Kita klik suara Terdeteksi Ini untuk Pendeteksi Speaker receiver Atau Speaker penerima Jadi teman-teman Bisa dekatkan ke kuping Normal atau tidaknya Oke normal Ini Mendeteksi Untuk mikrofonnya Mic Di bawah Ini ya Teman-teman bisa tes Klik Ini Halo halo Tes Satu dua Halo Jangan lupa Subscribe dan like Teman-teman Halo halo Tes Satu dua Halo Jangan lupa Subscribe dan like Oke ini Normal Kita disuruh Untuk Menyolokkan Handset teman-teman Handsetnya ini masih normal atau tidak Eko handsetnya Colokkan handsetnya Maksudnya Oke Kita colokkan Oke Ini kondisinya dimasukkan Sesuai Tadi Saya masukkan Berarti ini perintahnya Tulisannya ini dimasukkan Kita lepas ya Oke Tulisannya dicabut Berarti sama ya Berarti Untuk colokannya Hinset ini Normal teman-teman ya Kita klik sama Oke ini Deteksi Getar Oke Kalau Sekiranya Maksudnya ini getar Berarti Teman-teman Bisa ngeklik Getaran terdeteksi Oke Ini bisa kerekam semua ya Teman-teman Jadi Apa yang tidak normal Nanti disini ada tulisannya Ini ada tulisan Untuk bluetooth Tadi itu bluetoothnya Salah teman-teman ya Apa Kelamaan ngeklik Jadi Untuk bluetoothnya itu Tidak terkonek Tidak terdeteksi Jadi Tidak masalah Jadi Untuk HP ini Secara Keseluruhan Itu normal Baik itu Fisiknya Segelnya Atau Secara Sistemnya Itu teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman Sekali lagi Pengen beli HP OPPO Realme OPPO dan Realme Ini untuk OPPO dan Realme Teman-teman bisa Masuk ke Manager telepon Untuk mengeceknya Tapi Kalau untuk Segelnya Kalau teman-teman Mau ngecek Segel di Dalam Apa Di Counter Itu kan Akan Rico ya Sama Counternya Jadi teman-teman Tidak perlu Buka Ini Soalnya Kalau biak Counter Itu pasti Sudah Memastikan Kalau untuk Apa Mesinnya Pasti Sudah Segel Soalnya Sebelum Kalau kita Pribadi ya Kalau di Counter saya Itu Kalau Barangnya Tidak Segel Pasti Kita Tidak Akan Menerima Barang itu Tidak Kita Beli Jadi Sudah Pasti Barang itu Sudah Apa Pasti Segel 100% Segel Cuma kan Kadang Ada orang Yang Masih Ragu Untuk Beli Barang Second Kalau Teman-teman Masih Ragu Mau Beli Barang Second Teman-teman Bisa Mempraktekkan Tutorial Yang Seperti Di Video Ini Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Video Dari Saya Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Comment Teman-teman Karena Comment Teman-teman Sangat Membantu Saya Untuk Masuk Atau Teman-teman Bisa Comment Mau Dibuatin Video Apa Kalian Bisa Tulis Di Comment Di Bawah Ini Terima kasih Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuatin Terima kasih Dibuatin